Teman-teman jumpa lagi di konten HPM Udah lama gak bikin konten ya Dan konten kali ini Mudah-mudahan Teman-teman betah Teman-teman bisa nonton sampe selesai Dan saya dikirimin Power Dari merek Warverdell Pro Profesional Siapa gak kenal merek Warverdell ya Warverdell dari UK Mungkin saat ini udah assembling made in China Tapi mereka Bendera dari UK Dan disini saya dikirimi power Ada dua tipe ini power digital Power kelas D Yang pasti power ini sangat canggih Sebelum kita bahas lebih dalam Atau sedikit spill-spill tentang segala fiturnya Teman-teman pernah Yang ikut Nonton di SMAC Tahun ini dan tahun lalu Yaitu dari Batavia Group Disitu Batavia Group Demo sistem Warverdell Dan sistem Warverdell itu Pernah saya review juga tahun lalu Dan dibanderol berapa ratus juta lah Kiri kanan 900 jutaan Dan banyak menuai pujian Enak Klaritinya dapet segala macem Ternyata Sistem audio itu Tidak lari dari teknologi Teman-teman Salah satunya Disupport oleh power ini Ternyata Jadi dua hari Saya ngulik-ngulik power ini DP serius DP serius Ada dua tipe yang saya dikirim 4000F Yang arti 4 channel 4 x 1000 Dan saya dikirim Dua unit Ya DP serius 2200F Ya Yang artinya ini Dua channel Dua x 1000F Nanti di sistem ini Power ini Saya akan gunakan Short out Di solusi utara Saya hanya menggunakan Dapur pacunya saja Untuk speaker utamanya Sana Nanti Hooper Seri Hooper Merak Hooper Saya untuk atasnya Ya Jadi intinya Bagus dan tidak bagus Sebuah sistem Tidak lepas dari teknologi Kita diberikan teknologi canggih Apakah bisa Mengeksekusinya Dan saya juga baru belajar Untuk Mempelajari power ini Salah satu yang keren Dari fitur power ini Tentunya Menggunakan ethernet Kita bisa kontrol jarak jauh Menggunakan kabelan Tipe cat 6 Ya Jadi tinggal paralel saja Tinggal paralel saja Dan semua Tampak tampil online Oke Sebelum kita tes suaranya Saya juga mau tes Low voltage nya Power ini Yang sangat nantang banget ini Power ini Saya baca Sangat nantang banget Nantangin banget Dia bisa berjalan Dan keadaan normal Tetap efesien Di Mulai dari 90 volt Sampai 260 volt Mampu bekerja Secara optimal Nanti kita uji Dan kita Check sound Dan ingat Teman teman Disini Saya menggunakan Step down Dan posisi Dia AC nya 220 volt Nanti kita uji Kita turunkan Sampai 90 volt Bagaimana suaranya Ngempes gak Suaranya Oke Kita bahas dulu Teknologinya Jadi teman teman Penasaran dengan produk ini Langsung kunjungi Website resminya Warfordel Pro Warfordel Pro Dan sini pilih aja Yang namanya Kategori DP series Produk speaker nya Ray nya banyak Disini ya Jadi saya belum masuk Yang saya masuk Power nya dulu Aktifnya juga Typhoon series Juga ada Jadi saya gak bahas Kesana Saya spill sedikit Saya gak jago Bahasa Inggris ya Bahkan saya gak tau Disini dijelaskan Banyak macem ya Layar udah Display Udah warna Ya Kelas D Rack 1 U Tuh Nantang banget kan tuh Saya terjemahkan Disini ke Bahasa Indonesia Disini tegangan Bekerja 90V Hingga 260V Ya Dan Disini Dia power ini Yang satu-satunya Juga Yang saya tau ya Bisa low voltage Bisa high voltage Eh sorry Low impedansi Dan High impedansi Nah Disini ada teknologi nya nih Power factor correction Nanti kita terjemahin Sampai kesitu Oke Disini Blah 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 Oke Disini dayanya Tuh Yang 2200F Itu dayanya Ini posisi Breed ya Breed Daya kalau stereo nya Nih Stereo 2000W Ya 8 ohm Kalau 4 ohm 3400W Per channel Ya Dan seterusnya Dan 4 ohm nya Ini 1000W X4 Dan Di 4 ohm nya 1700W X4 Dan seterusnya Panel belakang Seperti begini Kita bisa Bisa lihat Nanti Di belakang Dan sini Take control Kita bisa Operasional secara Simultan Lewat software Bawaannya Yang menarik Kita uji juga Fear filter nya Nanti Kalau tanpa fear Itu adalah Seperti begini Gambarannya Jadi ini bisa Saya Terjemahkan Versi saya ya Kalau teman-teman Tidak setuju Tidak apa-apa Tinggalkan Komentarnya 1kHz ke atas Itu cenderung Meliuk-liuk Ini ada cerita Fase sih Fase nya Agak bengkok Dan ini Kalau udah di Fear filtering Fase nya ini Cenderung lurus Dan hasil suara Lurus Sudah mulai Terarah 1kHz ke atas Keren Cakep Sesuai Dispersi Mungkin ya Dispersi Sebuah line ray Oke Dan Diklaim Bisa bekerja di 2 ohm Dengan stabil Seperti ini dalemnya Coba Lebih deket lagi Wih banyak banget tuh Oke Kita lanjut Ethernet Oke lewat Ini Jadi kita bisa kontrol Disini Dia Klaim Kita terjemahkan Sekarang Nanti saya uji Ini Biar mudah Dan disebut saja PFC Dikombinasikan dengan satu daya Mode switching Di dalam amplifier seri DP Meningkat efisiensi amplifier Dan mengatur untuk memastikan pengiriman daya dengan lancar Daya yang selancar Bahkan dengan Fluktuasi besar Pada pasokan AC Di dunia nyata Hal ini membuat perbedaan besar Pada kinerja dan stabilitas amplifier Wow Keren Dan disini dia bisa kayak Speaker Kalau speakernya kayak Towa Towa yang high impedansi Begitu Bisa Bisa berjalan Bisa switch ke 70 volt Atau 100 100 volt Dan bisa banyak speaker nih Bisa sampai 50 piece speaker Untuk satu amplifier Keren kan Reset Udah ada Speksifikasi Ya umum Segala macem ya Maksimum level di 21 dB Oke udah kenceng banget ini Beratnya hanya 9 kilo Dan download segala macem Softwarenya Oke saatnya kita uji Kita bahas Sistem controller dulu DSP controller dulu ya Disini yang kita gunakan input 1 Fear EQ Fear aja ya EQ kita bypass Kalau pada posisi main Seperti begini Ada sumber input Sumber output Ya disini Kita langsung aja Ke bagian input Bagian input ada Bisa AIS IBU Oke bisa Analog Dan sini Matrixnya kita bisa Tinggal switch aja Jadi kalau teman-teman Mau satu input saja Bisa nyalain 4 4 output Tinggal switch aja Ke bawah semuanya Kalau mau stereo 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 Kayak gini Lepas aja ya Nah ini stereo Stereo Oke aman Oke di bagian input Ada delay Ada EQ EQ nya disini Keadaan Bypass Semuanya Bypass Bypass ya Bypass semuanya Bagian input Dikasih 8 band Dan dikasih Crossover nya bagian input Ya Keren banget Untuk filter nya Kita bisa lihat Tuh Cali berdekat 12 sampai 48 Ya Bebas Oke kebaca Oke kebaca Next Untuk setiap EQ Ini kita bebas dulu Untuk setiap EQ Dia udah Mode nya banyak banget Low pass High saving All pass General low General high Wow ini menu baru Ini ya Better route Sekilal macam Lengkap banget Wow Banyak loh Picking bisa Oke Di bagian output Sekarang Bagian output Tentunya Bagian output Bagian output Yang terdapat Input fear Nah ini fear nya Ini fear saya udah pasang ya Udah saya pasang Ini saya off kan Dan EQ nya Saya gak pasang Sama sekali Oke Trim gain Segala macam Delay Polarity Limiternya Sangat canggih Nah yang menarik disini Limiternya Teman teman Di bagian output Kita klik saja Jadi teman teman Sekarang Kalau setting Limiter Teman teman Cuman cukup tau aja Daya speaker RMS nya Dan peak nya Contoh Ya contoh Speaker line ray saya Ini 8 ohm Klik aja 8 ohm Terus 8 ohm nya di berapa watt 8 ohm nya di 900 watt Ya Terus Biasanya Kalau peak nya kan Dua kalinya Ya kan Antara 1800 Nah disini Turunkan saja Sampai Kurang lebih Sekitar 1800 Ya ketik aja Ya 1900 deh Nah ini peak nya Sudah Selesai Jadi dia akan bekerja Jauh lebih safety Jadi kita gak usah Ngitung-ngitung lagi Karena ini limiternya Canggih Keren kan Saatnya kita tes Fear nya Fiturnya Dan habis itu Kita lihat Kita uji low voltage Dengan lagu Tentunya Ini posisi 220 volt Kita lihat sekarang Nyalain pink noise Ini bypass Kondisi bypass Kondisi no process Sama sekali Dan teman-teman ingat disini Latensinya 6 mili second 6,6 mili second Bisa ya Oke Kita nyalain Fitur fear nya Yang tadi Dijelaskan Lurus Ini Ini saya Saya tertarik banget Dengan Fitur fear nya Tentunya Tentunya Tengah adanya fitur fear Kita Memperbagi Fasenya Membuat dia linear Dan segala macam Tanpa mengubah magnitude Ya Magnitude ini Eh sorry Smart live nya mana Ya oke Oke Magnitude nya Saya maunya Seperti begini aja Normal-normal aja Karena secara Kasat telinga Ini enak-enak banget Udah enak bunyinya Saya pengen luruskan aja Seperti maunya Si website ini Warverdale Pro Lurus Ini lurus Eh bengkok Ini lurus Kita coba uji Kita on limiternya sekarang Kita lihat Di smart live Oke Itu Nyalain ya Generatornya Seperti begini Kita on Oke Magnitude tidak berubah Ya Magnitude tidak berubah Kita tinggal Fin aja Ini 6 milisecond Dia menjadi 9,7 milisecond Berarti dia ada naik kurang lebih sekitar Hampir ya Hampir 4 ya Hampir 4 milisecond ya Hampir 4 milisecond Lihat perbedaan fasanya Perbedaan fasanya Oke Disini Garis biru Ini yang menunjukkan Dia mulai lurus 1 kilo keatasnya Dan garis ungu ini Ini adalah Fasa yang Di non fear Posisi Bypass Nangkep ya Keren ya Itu maksud gambarnya Itu nangkep Jadi teman-teman Setuju dengan statement ini Silahkan komen Tidak setuju Juga jelaskan Saya juga newbie Saya menjelaskan Mencoba sesederhana mungkin Biar teman-teman Paham teknologi Pada power ini Pada posisi Fear dan non fear Dengan tingkat latensi Di bawah 4 milisecond Keren Saatnya kita uji Dengan lagu Dan sekaligus Dengan Apa teknologinya tadi Power apa Power apa Power apa Coba kita lihat Teknologi Power Factor Koreksinya Biar efesiensi tetap tinggi Suara tidak banyak berubah Dan mampu berjalan Di 90V Sampai 260V Kita uji dari 220V Jadi udah normal Tinggal kita turunkannya Lewat step down Si voltasenya Saatnya kita cek sound Kita uji teman-teman Dengan lagu Oke kita tes Ini posisi 220V Bisa lihat ya Ada output Yang input 1 Masih 220V Saya belum turunkan Sampai denger lagunya Bisa turunkan Bisa lihat sini ya Tidak Pidak G20 selamat menikmati 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 salam pro audio selamat menikmati selamat menikmati